Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat Before we start our lesson today, we say basmala Bismillahirrohmanirrohim Okay, our topic today is still the same like the last week Topik kita hari ini masih sama dengan topik kita minggu lalu Yaitu tentang good job family member, anggota keluarga Nah, tapi hari ini kita hanya berfokus ke percakapannya Baik, kita lanjut The lesson objective Student can speak English about family member Siswa dapat berbicara bahasa Inggris terkait anggota keluarga Okay Nah, sebelum kita memasuki percakapannya Miss mau mereview dulu kosa kata yang telah kita pelajari minggu lalu Masih pada ingat kan? Good job! Yes Nah Here I have given you the picture Miss disini sudah memberi kalian sebuah gambar There is a family here Ada sebuah keluarga disini Ada ayah, ada ibu, ada abang, adik dan yang bajumu itu kita anggap saya ya Okay Nah, jadi mari sama-sama kita review ke dalam bahasa Inggris Okay, dimulai dari ibu Okay, ibu What is the meaning in English of ibu? Good job! Mother Yes Okay, now we continue Kita ulangi sekali lagi Mother Ibu Good Sekali lagi Mother Ibu Good job Nah, kita lanjut Disini ada ayah What is the meaning of in English? What is the meaning of ayah in English? Good job Father Sekali lagi ikutin Miss Father Ayah Sekali lagi Father Father Ayah Yes Good job Nah, disini ada yang baju ungu itu saya What is the meaning saya of in English? Me Good job Sekali lagi Me Saya Good Nah, disini ada saudara laki-laki Atau yang kita bisa bilang abang Apa bahasa Inggrisnya abang? Good job Brother Sekali lagi Brother Brother Saudara laki-laki Oke Kita lanjut Nah, disini ada seorang anak perempuan yang digendong ibu Kita bisa menyebutnya dengan adik Adik perempuan Nah, what is the meaning of adik perempuan in English? Good job Yes Sister Oke Sister Sama-sama kita ulangin Sister Sister Saudara perempuan Nah, itu dia Kita sudah mengulang kosa kata Pembelajaran kita minggu lalu Kita lanjut ke percakapan Percakapan Speaking time Kita harus fokus ya Oke Nah, mas jenis tampilkan Anggota keluarga yang tadi Mari sama-sama kita buat percakapannya Nah Yang laki-laki tadi adalah ayah Kita mau bilang Dia adalah ayah saya Maka bahasa Inggrisnya adalah He is my father Sama-sama kita ulangin He is my father Good job Oke, kita lanjut Nah Di situ ada ibu kita mau bilang Dia perempuan adalah ibu saya Bagaimana bahasa Inggrisnya? Good job Yes She is my mother Ikuti setelah Miss ya She is my mother Good job Nah, dia adalah ibu saya Nah, kita lanjut Di situ ada yang baju umum Kita mau bilang Miss mau bilang Ini adalah saya Ayo Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya? Oke Good This is me Ikuti setelah Miss This is me Good job Nah, kita lanjut Di situ abang Kita mau bilang Dia adalah abang saya Bahasa Inggrisnya adalah Yes He is my brother Sekali lagi ikuti Miss He is my brother Good job Nah, kita mau bilang Yang digendong sama ibu kita adalah Adik perempuan kita Nah, bagaimana cara Bilangnya dalam bahasa Inggris? Oke Good She is My sister Sekali lagi ikuti Miss She is My sister Good job Sampai sini Mengerti? Did you understand? Nice Kita lanjut Nah Di sini Miss mau memberikan Kalian sebuah latihan Nah, latihannya ialah Make a demonstrative video By holding the photo of your family member And then introduce them By one One by one Buatlah sebuah video demonstrasi Dengan memegang foto anggota keluargamu Dan kemudian perkenalkan mereka Satu per satu Nah, seperti yang Miss contohkan sebelumnya ya Nah, kita ulangin Nah, seperti ini Nah, jadi saat kalian Mau memperkenalkan Anggota keluarga kalian Bisa ditunjukkan fotonya Nah Di ini Miss Ini foto keluarga saya I want to introduce my family He is my father Dengan menunjukkan foto ayah Dan menunjukkan Yang mana ayah? This He is my father Yang perempuan misal ibu She is my mother Nah, kalau kalian mau bilang ini adalah saya This is me Sambil ditunjuk ya Oke Sampai sini mengerti? Good job Nah, kalau belum mengerti boleh Japri ke Miss ya Langsung Oke Sampai sini paham? Sebelum Miss akhiri Pembelajaran kita hari ini Miss mau memberikan Integrasi agama Yang berkaitan dengan Materi kita hari ini Sebagaimana Allah berfirman Dalam Al-Quran Surah At-Tahrim Ayat 6 Wahai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu Dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah Manusia dan batu Maknanya ialah Kita sebagai anak harus menciptakan hubungan yang baik Dengan orang-orang atau anggota keluarga kita Kita tidak boleh melawan ataupun berkata kasar Karena apabila kita tidak bisa memelihara diri kita dan keluarga kita Maka Allah akan murka dan akan memasukkan kita ke dalam neraka Namun sebaliknya Apabila kita berbakti Mengikuti apa kata orang tua Selalu mendengarkan nasihat orang tua Insya Allah kita menjadi anak yang baik Dan nantinya Allah akan memberikan syurga kepada kita Amin Ya Rabbal Alamin Because our time is over Let's say Hamdallah Alhamdulillah Ya Rabbal Alamin Misahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton